Hari ini gue udah janjian olahraga sama temen gue, Kelly. Sambil nunggu Kelly datang, gue bakal ketemu sosok dibalik tempat olahraga kita hari ini. Pensiun dari US Marines. Dia balik ke Jakarta dan bikin boutique gym dan bootcamp yang terinspirasi dari latihan fisik ala militer. Siniin aja bro. Ya. Biasanya rame tuh olahraga bareng-bareng. Udah pada pergi kantor kali sekarang. Eh by the way nih, gue interes banget nih sama your background story. Belum sempat masuk ke US Marines ya? Betul. Terus sekarang bikin gym dengan konsep ala militer. Kok gimana tuh konsepnya bisa begitu? Well, menurut saya sih, the training di US Marines is a training that is very effective dan juga sesuatu yang menurut saya bisa di aplikasikan kepada warga sipil. dan it's beneficially good for them. Jadi makanya saya bawa metode-metode latihan yang di US Marines dan kemudian implementasikan di sini. Oke, di Indo ya? Di Indonesia. Kan di dalam bisnis tuh berarti gak akan langsung langsung sukses kan? Betul. Ada gak tuh challenging yang waktu lu jalanin? Yes, many-many challenges. Tapi the biggest challenge yang saya temu di Indonesia adalah education. Knowledge tentang apa ini bootcamp, functional training, high intensity interval training. And then after that, once they know what it is, once they know the benefit, most of the time they'll at least try. Hey, Albert. Dengar-dengar lu jadi professional atlet crossfit ya? Itu awalnya bagaimana tuh? Dan track record lu sampai sekarang gimana? Oke, so now sih gak sesibuk dulu ya? Dulu emang sering ikutan kompetisi-kompetisi crossfit. Jadi beberapa kompetisi di Indonesia saya ikutan. Dan so far I won dua kompetisi juara satu untuk crossfit. Terus ada juga yang, dan dua tahun lalu merepresentasikan Indonesia di Southeast Asia untuk Under Armour kompetisi juga waktu itu juga. Wow, man. Congrats. Gue sempat liat juga di Instagram, lu sempat nge-train Richard Branson ya? I got a chance to train with Richard Branson one day. He was there for about seven days, and he train with me one day. How was it then? It was fun, man. It's mindset, the way he execute things is very on a different level. He's very-very on point on things. He's very-very... He value time. Siapa aja nih temen-temen lu, seleb yang jadi langganan lu? There's a few celebrities, I'll be frank, Nikita Willy train with us before, Rebecca, Tamara. We have a few celebrities that come around and train with us to get ready for whatever they need. Oke. Dan metode training lu persis sama kayak di gym-gym lain gak? Kita sit down, dan dari situ kayak interview like, hey, kamu perlu apa? Dan mindset-nya gimana? Jadi dari situ baru kita adjust training-nya, cara delivery training-nya itu tergantung dengan ya orangnya sendiri juga. Yang penting itu akan efektif. Oke, oke. Kita lanjut lanjut. Oke. Oke, let's do it. Jadi apa? Personal training? Yes. David and Alvin. Hey, Kelly! Hey, how's it going? Dari mana aja kamu? Jogging dulu. Eh, ngomong-ngomong Empire Fitness, you've been in the industry for a while, kan? Yes. Kalau ngeliatin tren-tren fitness sekarang itu seperti apa sih? Eh, gue rasa sih tren di fitness in Indonesia it's starting to be more specialized. Jadi lebih ke kayak boutique studio yang specialize in one thing at a time. Cara lu promo Empire Fitness itu seperti apa? Like you use influencers or? You know, actually, influencer is they just come. Oh, oke. Jadi kita nggak kayak go out of our way to find an influencer to promote us. Tapi kita promosikan melalui social media more of the education like I explained. So, tell me what's the difference masa di Bali sama yang di sini sama yang WTC? Yeah, yeah. So, well in Bali is more of a fitness camp, I would call, fitness destination. So, for people to kind of like, we have programs where we take people outside of their current environment and then we put them in there where like all you do is fitness for the whole day. They train like twice a day and then they also do activities between those trainings. And then the food, we cater. They live by the gym. Jadi kayak bootcamp. I think you need to do something with David here. With this guy right here. Fit, lu! Ikutan dong! Perfect, lu! Perfect, lu! Malam sudah mau terang, tapi masih kurang. Apakah kalian semua ini orang? Sudah tinggi melayang, tapi masih kurang. Dan langit malamku kini mulai terang. Oh, temanku, tahan aku, jangan biarkanku tinggi jauh. Si dia dengan sengaja diputar merata. Tetap kalah ku bawa menghiang si tawa. Hanya itu yang ku punya, eh jangan ditanya. Dengan ini cara ku berbagi rasa. Oh, temanku, tahan aku, jangan biarkanku tinggi jauh. Oh, temanku, tahan aku, jangan biarkanku tinggi jauh. Dan kiri malam ini, takut tak lupu. Dihiasi nada-nada, sejenak mata terpecah. Ku berkata... Ku berkata... Oh, temanku, tahan aku, jangan biarkanku tinggi jauh. Oh, temanku, tahan aku, jangan biarkanku tinggi jauh. Jangan biarkanku tinggi jauh. Jangan biarkanku tinggi jauh. Jangan biarkanku tinggi jauh. Jangan biarkanku tinggi jauh.